Video musranya tersebar, Putri Ana disebut sering gontagamti pria bule. Baru-baru ini, mantan istri Arya Saloka tuai banyak gunjingan karena video musranya dengan seorang pria bule tersebar di media sosial. Ia mengembarkan publik, usai video dirinya diduga mencium musra pria berwajah Arab dengan kepala berambut pelontos alias botak. Tentu saja video yang tersebar itu membuat netizen bertanya-tanya terkait kebenarannya. Lalu di tengah hebohnya isu video musranya tersebut, ada sebuah komentar di salah satu akun gosip yang membahas Putri Ana. Salah seorang netizen menyebut kalau perempuan yang kini gemar berpakaian terbuka tersebut kerap gontagamti pasangan. Tentu saja komentar tersebut semakin membuat geger publik. Pasalnya sebagaimana diketahui Putri Ana biasanya tampil menggunakan kerudung dan kerap menutupi bagian aura. Kolom komentar di postingan tersebut pun langsung diserbu netizen. Yang peduli terhadap Ana, ada hujatan, ada yang penasaran dengan sosok pria tersebut, bahkan diduga ada yang membongkar air. Salah satu netizen dengan nama akun Ad Cinta Laura 1335 diduga ia mengetahui persis gaya hidup Putri Ana. Ia bahkan dengan berani mengatakan jika ia Putri Ana memang hobi gontaganti pria. Bule di Bali Hotel, si Ana mah dari dulu emang suka gontaganti cowok. Tulis seorang netizen bernama Cinta Laura. Komentar tersebut langsung dibalas oleh netizen lain yang diduga fans Putri Ana. Mereka tentu tidak percaya atas dugaan tersebut. Kie pitnah, mending Ana benar sudah pisah. Lah junjungan situ mau aja dibela cium-cium sama suami orang. Ujar netizen lainnya. Tidak hanya itu, ada juga netizen lain yang tahu siapa sosok pria berwajah Arab yang akrab dengan Putri Ana. Pria tersebut disebut-sebut sebagai mantan suami YouTuber Suhai Salim, Sanjay Fodupa lalu hingga saat ini belum ada klarifikasi apapun dari pihak Putri Ana dan juga Arya Saloga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!